Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri mengaji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Amin Allahumma Amin Baik sahabat pada video kali ini Kita akan belajar mengenai praktek sholat asar Sebelumnya perlu untuk kita ketahui bahwasannya Sholat asar ini merupakan salah satu daripada sholat 5 waktu Yang wajib untuk dikerjakan Kemudian sholat asar ini berjumlah sebanyak 4 rokaat Dan waktu sholat asar dimulai ketika bayangan suatu benda Sama panjangnya dengan benda tersebut Jadi misalnya ketika di sore hari sekitar jam 3an Apabila misalnya kita punya satu tongkat yang tingginya 1 meter Kemudian tongkat ini kita tancapkan di atas tanah Maka apabila bayangan dari tongkat ini panjangnya juga sama 1 meter Itu artinya waktu duhur sudah habis dan sudah masuk waktu asar Kemudian waktu asar akan berakhir ketika matahari terbenam sepuluhnya Jadi apabila lingkaran matahari ini sudah terbenam sepenuhnya semuanya Otomatis itu menandakan bahwasannya waktu asar sudah habis dan sudah masuk waktu mahrib Kemudian sebelum kita memulai untuk sholat asar Kita persiarkan terlebih dahulu bagaimana niat sholat asar Yang pertama jika menjadi imam Maka niatnya adalah Kemudian yang kedua jika menjadi makmum Maka niatnya adalah Dan yang ketiga Jika sholat sendirian Maka niatnya adalah Kemudian apabila kita sudah siap untuk memulai sholat Maka kita awali sholat kita dengan bertakbiratul ikhram Jadi ketika kita takbiratul ikhram Mulut kita mengucapkan kalimat takbir Sambil hati kita menghadirkan niat yang sudah kita persiapkan tadi Dan itu juga kita lakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan seperti ini Jadi kita mengangkat kedua tangan Sambil berniat dan juga Sambil bertakbir Allahu Akbar Selanjutnya setelah kita takbiratul ikhram Kita membaca doa ikhritah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallahi bukratawa asila Inni wajahtu wajhiya lilladi fatoras samawati wal ardo Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika la huwa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin Setelah kita membaca doa ikhritah Kita kemudian membaca surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat wal mustaqim Surat wal ladina an'amka alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walakbulin Amin Kemudian selanjutnya kita disunakan untuk membaca surat atau ayat Apa saja yang kita hafal dari Al-Quran Dan seandainya pun misalnya kita tidak membaca surat Maka juga tidak mengapa Jadi kita bisa langsung ruku Namun dalam praktek kali ini Kita contohkan misalnya kita membaca surat Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin Selesai kita membaca surat Kemudian kita ruku sambil bertakbir Allahu akbar Setelah kita ruku kita membaca doa Subhana rabbiyal adhimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Lalu kemudian kita bangkit Bangun dari ruku sambil mengucapkan Sammi allahu liman hamidah Kemudian kita membaca doa Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyikta Min syai'im ba'du Setelah itu kita sujud Yang pertama Sambil mengucapkan takbir Allahu akbar Setelah kita sujud Kemudian kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian kita duduk diantara dua sujud Sambil mengucapkan Allahu akbar Setelah itu kita membaca doa Rabbiyal firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Kemudian kita sujud kembali Yang kedua Sambil mengucapkan Allahu akbar Lalu kita membaca doa sujud lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Nah Setelah ini kemudian kita bangun Berdiri Untuk menuju rukat yang kedua Sambil mengucapkan Allahu akbar Setelah kita berdiri Untuk rukat yang kedua Kemudian kita membaca Surat Al-Fatihah lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Waladbul lillin Amin Kemudian setelah kita membaca surat Al-Fatihah Kita disunakan lagi untuk membaca surat Atau ayat yang kita hafal dari Al-Quran Misalnya kita ambil contoh surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ulhu wallahu ahad Allahus somad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Setelah kita membaca surat Lalu kemudian kita rukuk Sambil mengucapkan Allahu akbar Setelah itu kita membaca doa rukuk Subahana rabbial azim Wabihamdi Sebanyak tiga kali Kemudian kita bangun dari rukuk Sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Lalu kita membaca doa iktidal Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyikta Mil syai'im ba'du Kemudian kita sujud yang pertama Sambil mengucapkan Allahu akbar Setelah pada posisi sujud Kemudian kita membaca doa Subahana rabbial a'la Wabihamdi Sebanyak tiga kali Kemudian kita duduk Di antara dua sujud Sambil mengucapkan Allahu akbar Lalu kita membaca doa Rabbil firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Kemudian kita sujud kembali Yang kedua Sambil mengucapkan Allahu akbar Kemudian diteruskan Dengan membaca doa sujud lagi Subahana rabbial a'la Wabihamdi Sebanyak tiga kali Setelah itu Kemudian kita duduk Untuk tahiyyat awal Atau tasyahut awal Sambil mengucapkan Allahu akbar Nah Pada duduk tahiyyat awal ini Posisi duduk kita Seperti ini Sama seperti Ketika kita duduk Di antara dua sujud Jadi kaki kanan Kita berdirikan Seperti ini Kemudian kaki kiri Menjadi alas Dari pantat kita Untuk duduk Selanjutnya Kita membaca Doa tahiyyat At-tahiyyatul mubarakatuh Solawat At-tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhannabiyyuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa'alaibadillahi As-shalli'in As-shahadu anla ilaha illallah Nah Ketika kita Membaca Illallah ini Maka kita disunakan Untuk meluruskan Jari terunjuk Dari tangan kanan kita Lalu kemudian Kita teruskan lagi Kemudian setelah kita membaca doa tahiyyat ini Kita langsung bangun berdiri untuk rokat yang ketiga Sambil membaca Allahu Akbar Di rokat yang ketiga kita membaca fatih lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirapul mustaqim Sirapul ladina an'amka alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walakbulin Amin Nah setelah kita selesai membaca surat al-fatihah ini Maka kita bisa langsung rukuk Tanpa perlu membaca surat ataupun ayat Dari Al-Quran Karena di rokat yang ketiga Kita tidak sunahkan untuk membaca surat atau ayat Jadi cukup membaca al-fatihah saja Kemudian kita langsung rukuk Sambil mengucapkan Allahu Akbar Lalu kemudian setelah kita pada posisi rukuk Kita membaca doa Subahana Rabbiyal adhimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian kita bangun dari rukuk Sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Lalu kita membaca doa itidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyikta Kemudian kita sujud yang pertama Sambil membaca Allahu Akbar Lalu kita membaca doa Subahana Rabbiyal a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian kita duduk di antara dua sujud Sambil mengucapkan Allahu Akbar Lalu kita membaca doa Rabbiyal firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Kemudian kita sujud lagi yang kedua Sambil mengucapkan Allahu Akbar Dan kita baca doa sujud lagi Subahana Rabbiyal a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Nah setelah ini Kemudian kita bangun Untuk rukuk yang terakhir Yaitu rukuk yang keempat Sambil mengucapkan Allahu Akbar Di rukuk yang keempat ini Kita membaca surat al-fatihah lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirapal musta'im Sirapal ladina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Waladbulin Amin Nah setelah kita selesai baca surat al-fatihah Sama seperti rokat yang ketiga tadi Kita bisa langsung rukuk Karena kita tidak disunahkan Untuk membaca surat atau ayat yang lain Jadi kita langsung rukuk saja Sambil mengucapkan Allahu Akbar Kemudian kita membaca doa rukuk Subahana rabbil al-azimi wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian kita bangun dari rukuk Sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyikta Mil syai'im ba'du Kemudian kita sujud yang pertama Sambil mengucapkan Allahu Akbar Lalu kita membaca doa sujud Subahana rabbil al-a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian kita duduk di antara dua sujud Sambil mengucapkan Allahu Akbar Lalu kita membaca doa Rabbil firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Kemudian kita sujud lagi yang kedua Sambil mengucapkan Allahu Akbar Dan kemudian kita membaca doa sujud lagi Subahana rabbil al-a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Setelah ini kemudian kita duduk Tahiyyat akhir Atau duduk tashahud akhir Sambil mengucapkan Allahu Akbar Nah pada posisi duduk tahiyyat akhir ini Posisi duduk kita seperti ini Jadi kaki kanan kita tegakkan Kemudian kaki kiri ini kita tarik Ditumpangi dengan kaki kanan Kemudian pantat kita langsung nempel ke atas tanah Atau ke lantai Setelah pada posisi tersebut Kemudian kita membaca doa tahiyyat akhir Nah ketika kita sampai pada bacaan Ila Allah ini kita disunahkan untuk meluruskan jari tangan kanan kita Seperti ini Kemudian kita lanjutkan lagi Kemudian selanjutnya kita membaca sholawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Nah apabila kita membaca sholawat cukup sampai sini saja Maka itu sudah boleh dan kita sudah bisa mengakhiri sholat kita dengan salam Namun alangkah baiknya jika sholawatnya kita sempurnakan sampai akhir Jadi kita lanjutkan kembali Nah setelah ini baru kemudian kita Mengucapkan salam dua kali sambil kita menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi Sambil kita menoleh ke arah kanan Kemudian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Sambil kita menoleh ke arah kiri Nah sahabat Setelah kita mengucapkan salam ini Artinya sholat yang kita kerjakan sudah selesai Dan kita bisa mengisi waktu kita setelah selesai kita sholat ini Dengan membaca dikir maupun membaca doa Karena waktu setelah selesai sholat ini adalah termasuk daripada waktu-waktu yang sangat utama Jadi jangan kita lewatkan waktu tersebut dari berdoa dan berdikir Demikian sahabat video singkat mengenai tata cara sholat 4 rokat ini Apabila sahabat ada pertanyaan ataupun yang lainnya Bisa dituliskan di kolom komentar Insya Allah jika saya sempat dan mampu Maka saya akan membalasnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!